Salam sejahtera semua kepada yang menonton video ini, terima kasih semua Hari ini saya akan kongsikan kepada anda satu info menarik, info bantuan terkini daripada kerajaan Dan info yang saya bakal kongsikan kepada anda semua hari ini Sangat-sangat anda nantikan kepada golongan ataupun penerima bantuan ini yang layak Jadi sebelum itu saya masuk dalam isi kita Saya ingin mempromosikan kepada anda channel ini Kepada yang baru dalam channel ini, sila subscribe channel ini untuk info yang menarik Berkenaan dengan politik pun ada bantuan yang trending di Malaysia Dimana saja saya akan post, tetapi saya akan membawakan anda satu info yang menarik Berkenaan dengan bantuan-bantuan kerajaan, bantuan-bantuan yang disalurkan di Malaysia Yang dilaksanakan, begitu juga dengan info-info terkini KWSP Untuk anda semua tahu apa status terkini bantuan dan KWSP Di Malaysia, di negara kita Jadi hari ini saya akan kongsikan kepada anda satu bantuan Yang rasmi diumumkan sendiri oleh Tengku Zafrul, Menteri Kewangan kita Jadi menurut Menteri Kewangan, beliau telah membuat satu pengumuman untuk bantuan ini Bantuan ini yang dimana penerima akan menerima bantuan ini Dengan kadar bantuan sebanyak 6.24 juta Mesti ramai yang tertanya-tanya apakah bantuan ini Tapi sebelum itu, untuk semua yang menantikan pengkreditan BKM Yang menantikan kelulusan IC Terakhir KWSP Dan yang menantikan bantuan-bantuan kerajaan Contohnya bantuan daripada JKM Bantuan JKM terdapat banyak Bantuan BOT, bantuan orang tua Bantuan warga emas BWE Bantuan orang kurang upaya OKU Bantuan kanak-kanak BKK RM1000 Dan bantuan ibu bapak tunggal Jadi ini adalah satu proses ataupun satu program Untuk membantu kita rakyat Malaysia Terutamanya yang berada di golongan B40 Untuk mendapatkan semua Mendapatkan bantuan daripada kerajaan Dalam pada itu Baru-baru ini saya ada buat satu konten Di berita saya sebelum ini Berkenaan dengan parti DAP Yang telah membuat satu kenyataan Berkenaan dengan Selepas PRN pada 12 Mac ini Aiciria Mereka berharap Pengeluaran RM1000 Tidak pun RM5000 Minimum untuk pengeluaran terakhir Buat rakyat Malaysia yang menantikan Dalam pada itu terdapat juga media Pengamal media yang telah membuat Satu berita Satu berita berkenaan dengan 76% 76% Pencarung Menyetujui Bersetuju Untuk membuat pengeluaran terakhir KWSP Bagaimanapun 76% adalah satu Satu angka yang besar Satu Kita boleh katakan Majority Pencarung Boleh membuat pengeluaran Untuk akta KWSP Memang ramai yang Memang Ramai yang tahu bahwa Akta KWSP Ataupun Matlamat sebenar KWSP Yang diakui Sebenar Yang diakui sendiri oleh Ketua Pegawai Eksekutif KWSP Yaitu Datu Sri Amir Datu Sri Hamzat Amir Hamzat Beliau sendiri mengakui bahwa Itulah matlamat utama KWSP Jadi jawaban setakat ini Daripada beliau adalah Tidak dibenarkan Tapi itu adalah info KWSP Yang saya ingin kongsikan kepada anda Mungkin ramai yang Tidak tahu Status Aiciria Pada ketika ini Berapa Pengeluaran RM5000 Ataupun RM10000 Tapi semua itu Hanyalah Meramalan Ataupun permintaannya Permintaan sepatutnya Sehingga kan beberapa parti Yang Ingin pengeluaran ini Contohnya Daripada Dr. Ashraf Yang memang berjuang Yang menjuangkan ini Memperjuangkan hak rakyat Contohnya Daripada Najib Razak Yang juga sentiasa Push Supaya pengeluaran Ataupun Button AI Citra RM10K Ataupun pengeluaran KWSP RM10K Ditekan Supaya Kerajaan luluskan Pengeluaran ini Begitu juga di EP Berkenan dengan PRN Johor Yang akan dilaksanakan 12 Mac ini Ramai juga yang menuntutkan Pengeluaran KWSP terakhir Tidak pun RM10.000 Mereka juga kata RM5000 pun Boleh lah RM5000 itu Mungkin cukup Belakan Saya tidak pasti Tapi bagi saya itu cukup Dan cukup banyak Untuk dikeluarkan So itu adalah info Aiciria Ketika ini Yang saya ingin Kongsikan kepada Anda Untuk yang pertanyaan Permohonan Aiciria Belum ada permohonan setakat ini Dan belum ada Persetujuan daripada Perdana Menteri Menteri Keuangan Dan juga Ketua Peguai Ezekutif KWSP Dan hari ini Saya akan kongsikan kepada Anda Satu bantuan Yang Tenggu Zafrul sendiri Merasmikan pada hari ini Dan dia telah membuat Satu kenyataan Di laman FB Rasmi beliau Bantuan Untuk wanita Di dalam Bajet 2022 Tangan yang menghayun Buayana Dapat Menggoncang dunia Bersempena Hari wanita Yang akan disambut Pada 8 Mac ini Saya ingin Mengucapkan Selamat hari wanita Kepada Seluruh lapisan wanita Di Malaysia Kata Tenggu Zafrul Kepada usahawan wanita Di bawah Bajet 2022 Terdapat Bantuan Untuk usahawan Terkesan Sebanyak RM 240 juta Melalui program Dananita Mara Tekunita Tekun BSN Serta Agrobank Manakala untuk menjana Pendapatan dari rumah pula Sebanyak RM 6.24 juta Disediakan Kadangkala Bila kita sebut Menjaga kerjaya Suami Atau anak-anak Diri kita Terpaks Kita terlepas Pandang Jadi Sarankan Setiap wanita Untuk menjalani Ujian Memogram Dan ujian Saringan Cancer Cervix Di mana RM11 Perubahan 5 juta Diperuntukkan Untuk tujuan ini Itulah Kenyataan Daripada Zafrul Berkenaan dengan Bantuan Wanita Di seluruh Malaysia Sempena Menyambut Selamat Hari Wanita Kepada Seluruh Lapisan Wanita Di Malaysia Yaitu Bersempena Hari Wanita Hari ini Pada 8 Mac Tidak Tidak Lupa Juga Kepada Ibu Ibu Yang Berkerjaan Dan Memerlukan Sokongan Dari Segi Penjagaan Anak Di bawah Budget 2020 RM30 Juta Disediakan Untuk Bangunan Bangunan Kerajaan Seperti Hospital Dan Universiti Awang Bagi Menyediakan TASKA Teguh Zafrul Juga berkata Banyak Lagi Bantuan Bantuan Khas Untuk Wanita Yang Boleh Anda Suma Manfaatkan Layari Sahaja Portal Manfaat Budget Untuk Maklumat Lanjut Itu Adalah Kenyataan Terkini Daripada Teguh Zafrul Menteri Keuangan Kita Jadi Kepada Anda Yang Mungkin Masih Lagi Tidak Tahu Dimana Mau Cari Bantuan Saya Umur Begini Apa Bantuan Saya Layak Saya Tak Layak Bantuan Jadi Jangan Susah Kamu Buat Kamu Pergi Di Portal Manfaat Budget Ingat Manfaat Budget Anda Boleh Cari Disana Bantuan Bantuan Yang Disediakan Kerajaan Mustahil Tidak Ada Bantuan Yang Sesuai Untuk Anda Begitu Juga Bantuan JKE Memang Banyak Cuma Anda Perlu Mohon Saja Jangan Tunggu Bila Tunggu Kita Tidak Dapat Apa-apa So Itu Adalah Satu Info Menarik Satu Info Yang Saya Mengasihkan Kepada Anda Bahwa Anda Perlu Bekerja Untuk Mendapatkan Bantuan Ataupun Berusaha Untuk Mencari Link-link Penting Untuk Mendapat Bantuan Ataupun So Itu Saja Untuk Malam Ini Saya Kongsikan Kepada Anda Saya Harap Kepada Yang Menantikan BKM Akan Dikreditkan Secepat Mungkin Saya Bordeaux Akan Dikreditkan Secepat Mungkin Begitu Juga Dengan Pengeluaran KWSP Saya Harap Kerajaan Ada Solusinya Yang Terbaik Supaya Kita Dapat Situasi Yang Win-win Situasi Menang-menang Supaya Kerajaan Pun Oke Rakyat Pun Oke Tidak Sampai Terdesak Sangat So Saya Harap Apa Yang Kita Lalui Sekarang Kita Tetap Tabah Dan Kita Bersyukur Sebab Pada Ketika Ini Kita Sudah Mendapat Walaupun Case Agak Tinggi Tapi Kita Dapat Menjalankan Hidup Seperti Biasa Walaupun Kita Pakai Mask Seja Jadi Saya Harap Semua Dalam Keadaan Yang Baik Tetap Jaga Sop Tetap Jaga Diri Anda Sayangi Keluarga Malaysia Bye Bye